Welcome back to my channel Sona Forex Dan sesi Eropa Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini Beserta indeks dolar Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas Check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini Dimana pukul 19.15 menit ya Ada satu data high impact yaitu ADP Non-Farm Employment Change Kalau kita lihat dari angka previous to forecast Ada kenaikan ya dari Rp99.000 Naik menjadi Rp124.000 Jadi kalau nanti hasil actualnya di atas forecast atau sesuai dengan forecast Maka akan berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan Tapi kalau hasil actualnya di bawah forecast Bahkan jauh di bawah previous Maka akan melemahkan indeks dolar Dan apakah dampaknya langsung terhadap EXA OUSD Ya menurut saya sih insya Allah akan beragam ya Tergantung nanti kondisi sentimen pasar Karena EXA OUSD ini market yang berpengaruhnya besar terhadap safe haven Apalagi dengan kondisi memanasnya geopolitik ya yang ada di timur tengah Oke sekarang kita akan membahas untuk indeks dolar ya secara keseluruhan Apakah berpotensi masih kuat untuk bergerak bullish Langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar Check it out Oke untuk market indeks dolar sejauh ini masih bergerak dalam area range Artinya masih terlihat konsolidasi ya di pergerakannya sangat terbatas Ada pun nanti kalau pengaruh daripada data ADP non-farm employment change Menunjukkan pelemahan ya tentunya dia akan mengejar ke area fair value gap Yang berkisaran antara 101.00 sampai dengan 100.86 Jadi secara keseluruhan menurut saya potensi untuk indeks dolar Ada potensi koreksinya ya atau retest Karena saya melihat market sedang bergerak konsolidasi Sampai dengan saat ini Kecuali kalau nanti Anda bisa pantau ya Dimana candle berganti dari jam 18.00 sampai nanti jam 10 Kalau nanti break di atas previous daily hike Baru disitu dia akan menunjukkan kekuatan bullishnya akan terus berlanjut Tapi biasanya kalau market setelah break trend line seperti ini Itu market akan koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya Oke jadi menurut saya memberi pola seperti itu ya untuk indeks dolar Sekarang kita akan lihat untuk market EXO USD secara keseluruhan di sesi Amerika nantinya seperti apa Ayo langsung kita bahas Oke untuk market EXO USD Saya melihat ada terjadi koreksi ya Dari level tertingginya di posisi hari selasa kemarin di 2673.26 Dan harga memasuki area inverse fair value gap di time frame 4 jam Yang berkisaran 2650.67 sampai dengan 2642.16 di area sini Dan ada respon sebenarnya dari buyers ya Anda bisa lihat ada ekor dari atas Sorry dari bawah ke atas menunjukkan bullish pin bar Cuman nanti kita akan lihat ya ini kan candle akan berganti nanti pukul 20.00 Kalau jam 20.00 candle nya berhasil membentuk candle bullish seperti ini contohnya Ketika bergerak dan membentuk impulsive bullish Maka disini akan pasti akan bergerak menuju area previous daily hike sampai dengan 2685.64 Dan sementara saya akan targetkan ya untuk ke atasnya sampai dengan level berapa Coba kita akan cek di posisi ini kita lihat target daily Ya batas terdekat ya ini adalah targetnya yaitu 2669.26 Area 618 sampai 786 2675.98 dan maksimal akan menguji 2684.53 Atau meningkati level previous week hike 2685.64 Tapi dengan syarat ini tadi pukul 20.00 Kalau candle nya ditutup candle impulsive bullish seperti ini Memungkinkan akan mengejar ke target yang lebih tinggi Yaitu posisinya kesini ya ini area targetnya Oke ini adalah target yang akan dikejar untuk hari ini Oke itu yang pertama dan yang kedua Kalau posisinya betul-betul terjadi pelemahan pada EXAUSD Maka area ini yang akan dikejarnya adalah area order block Ya hati-hati ini adalah batas bawahnya Yaitu 2633.31 sampai dengan 2639.20 Oke ini adalah area order block di time frame 4 jam Jadi ada beberapa area 1 di posisi sekarang memang sudah terkonfirmasi Adanya dorongan ya disini Ekor dari bawah ke atas Cuma coba kita cek dulu di time frame 1 jam ya Kita lihat secara detail Kita cek di time frame 1 jam Nah anda bisa lihat ya Ada candle terakhir Disini ada candle impulsive bearish Ini berhasil di break Ini candle nya yang impulsive bearish berhasil di break out Nah ini harusnya terkonfirmasi dia bisa bergerak naik Oke Karena secara keseluruhan Area candle bearish terakhir 2654.19 Ini berhasil di break out Jadi harusnya potensi dorongan bullish masih sangat kuat Oke Jadi apalagi saya melihat juga disini membentuk area compression ya Ini pasti akan rawan disapu bersih oleh market maker Area liquidity ya di posisi tersebut area compression Jadi insya Allah sih akan menuju ke target 2669.26 sampai dengan 2675.98 Dan maksimal insya Allah sampai 2684.53 Oke area tersebut Dan kalau ternyata nanti sentimen pasar ternyata masih bearish ya Berarti badas bawahnya disini nih Oke 2644.58 Kalau ini di break out maka kuat menuju area order block Di time frame 4 jam Oke seperti ini dan ya minimal 50% untuk kenaikan selanjutnya Oke jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya Untuk market XOUSD hari ini Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan Dengan trading plan masing-masing Kalau memang sesuai bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex Yang sudah membagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Setelah jangan lupa subscribe Like, comment dan bunyikan loncengnya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex Thank you banget semuanya Salam sehat, salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the channel Zona Forex Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!